Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke masih bersama kami Tentunya tentu di seputaran jalak kebu ya Tapi kali ini kita akan membahas bagaimana cara Paling cepat jalak membuat jalak kita ngomong ya Nah ini yang sudah sering ditanyakan Maka kita akan berbagi ya pengalaman tentang cara itu Nah ini walaupun mabung pun dihacar Nah ini mabung keadaan mabung ini baru mabung Tapi tetap gacor Dan kita yang pertama Ini khusus para pemula ya Untuk pemula biasanya biar tidak mudah bosan Tidak mudah jenuh dengan perawatan Dengan pemeliharaannya Supaya cepat berhasil Kita harus bisa memprosesnya dengan cepat Dan kira-kira dengan cara yang pasti berhasil Nah itu Oke yang pertama Supaya jalak kita cepat ngomong dan gacor Nah ini untuk pemula terutama ya Usahakan kita Mempunyai jalak memang satu yang sudah ngacor Atau sudah bisa ngomong mungkin dengan cara Membelinya yang sudah jadi Kita usahakan yang sudah jadi dulu Karena apa saya sarankan untuk yang sudah jadi Karena semua pemula itu maunya instan Sebentar langsung bisa ngomong Sebentar langsung isian Itu kita harus punya itu Untuk mencegah kebosenan kita Kita usahakan untuk pemula Dalam memelihara jalak Supaya cepat ngomong Kita usahakan beli jalak yang sudah bisa ngomong Maupun isian Nah tergantung kesukaan kita Nah itu Yang kedua Nah baru kita membeli piyian Maupun dari ombyuan Yang Biar kita bisa memprosesnya Karena apa Karena Pemasteran Yang paling cepat masuk Itu memang lewat apa Lewat burung ya Lewat langsung burung itu paling cepat Nah itu sudah terbukti dan nyata Untuk beberapa burung Memang pemasteran yang paling cepat Itu memang Apa Lewat burung langsung Nah makanya saya sarankan Untuk pemula Paling tidak memang kita mempunyai jalak Jalak dua ya Paling minim Dua dan tiga seterusnya Tapi kuncinya Kita harus Mempunyai jalak yang sudah jadi dulu Nah ini Untuk mencegah kebosenan kita Yang kedua Kita Setelah kita membeli ombyuan Ataupun Apa Pian Yang mau kita jadikan Kita proses sendiri Kita lakukan Yaitu Dengan cara Pemasteran Pemasteran yang paling tepat Gimana Pemasteran yang paling tepat Itu dengan cara Menyandingkan Jalak yang sudah jadi Yang kita beli tadi Dengan jalak yang Baru kita proses Dari Pian Maupun dari Dari ombyuan Nah itu Karena kita terkadang Apa Ingin cepat Punya Cepat ngomong Cepat isian Nah Itu butuh waktu Beberapa bulan ya Tidak Waktu hanya Satu hari Satu minggu Dua minggu Tidak cukup Nah Itu Yang kedua Mungkin dengan cara Sering interaksi Mungkin yang sering kita Apa Lakukan Tapi ini kan Khusus Untuk Untuk Apa ya Untuk Semua Yang Punya Kesempatan Dan waktu Yang senggang Nah itu Tapi kan terkadang Kita Banyak kesibukan Kerja Dan lain-lain Akhirnya untuk Untuk Yang lewat interaksi Itu mungkin Agak sulit ya Karena apa Karena Untuk Yang Itu Khusus Orang-orang Yang Punya Kesempatan Atau Punya Waktu Senggang Tapi Kalau Yang Sudah Tidak Si Tidak Punya Waktu Tentunya Kita Harus Lakukan Dengan Cara Seperti Ini Penyandingan Burung Langsung Ataupun Itu interaksi Yang kedua Kalau yang Punya Waktu Selain itu Kita Bisa Lewat Dengan Cara MP3 MP3 Ini juga Yang sering Dilakukan Yaitu Dengan Merekam Suara Maupun Isian Lalu kita Taruh Di Tempat Yang Dekat Dengan Burung Yang Baru Tahap Pemasteran Nah Itu Itu Untuk Tahap Pemasterannya Itu Ada pun Waktunya Yang Paling Bagus Untuk Pemasteran Itu Memang Pagi Dan Malam Hari Itu Sudah Cukup Pagi Sekitar Tiga Jam Atau Empat Jam Kalau Malam Hari Bisa Semalaman Pun Lebih Bagus Kalau Lewat MP3 Tapi Kalau Yang Lewat Antar Burung Tentunya Di Waktu Pagi Karena Waktu Pagi Itu Semua Burung Pasti Akan Bunyi Maka Di Masa Itulah Burung Akan Merekam Suara Suara Yang Didengarnya Itu Makanya Untuk Semua Pemula Saya Sarankan Itu Karena Itu Pengalaman Saya Yang Sudah Mungkin Beberapa Caramun Saya Lakukan Mungkin Itu Yang Paling Tepat Dan Paling Cepat Itu Terus Untuk Lebih Cepat Lagi Kita Lakukan Perawatan Perawatan Ini Butuh Sebenarnya Untuk Jalak Kebo Itu Sangat Mudah Mudah Burung Untuk Perawatan Kita Cuma Apa Cuma Memandikan Memberi Makan Yang Tepat Itu Itu Saja Yang Apa Untuk Jalak Jalak Kebo Jalak Kebo Itu Burung Yang Paling Mudah Adaptasi Paling Mudah Mengenali Lingkungannya Itu Untuk Makanannya Yang Paling Tepat Itu Fur Ayam Aja Iret Dan Murah Itu Untuk Perawatan Segi Makan Seperti Ini Cuma Fur Ayam Aja Tapi Kita Kasih Jangrek Untuk Keseimbangan Biar Nutrisi Dan Apa Dalam Tubuhnya Tetap Sehat Terjaga Itu Kita Bisa Berikan Jangrek Semaksimal Mungkin Semaksimal Mungkin Itu Dalam Arti Dalam Kapasitas Semampunya Dia Kita Berikan Beberapa Jangrek Perhari Misalnya Lima Kita Berikan Lima Lebih Banyak Lebih Bagus Untuk Jangrek Karena Itu Untuk Memicu Kecerdasannya Kalau Kita Cuma Berikan Fur Ayam Kasian Karena Itu Tahap Pemasteran Butuh Nutrisi Dan Vitamin Yang Lebih Lebih Banyak Maka Dari Itu Saya Sarankan Untuk Pemasteran Kita Bisa Memberikan Jangrek Yang Lebih Banyak Ini Yang Jarang Mungkin Jarang Diterapkan Makanya Untuk Semua Pecinta Jalak Kita Memang Butuh Tahapan Tahapan Yang Harus Dilakukan Itu Untuk Minumannya Untuk minumannya Cuma Air Biasa Air Pentah Bisa Air Supaya Cepat Nyantol Untuk Perawatan Juga Kita Jangan Lupa Lakukan Pemandian Pemandian Yang Bisa Dilakukan Dengan Setiap Hari Lebih Bagus Dua Hari Tiga Hari Pun Bagus Untuk Jalak Apa Aman Kita Bisa Lakukan Biar Cepat Biar Cepat Jinak Karena Kalau Jinak Burung Akan Mudah Mendapatkan Atau Kalau Tahap Pemasaran Tepat Nyantolnya Nah Itu Kalau Burung Jinak Maka Dari Itu Untuk Penjinaan Kita Lakukan Dengan Perawatan Yang Bagus Dan Benar Nah Itu Itu Untuk Tahap Tahap Nah Itu Untuk Tahapan Supaya Jalak Kita Cepat Ngomong Dan Mungkin Itu Saja Untuk Berbagi Pengalamannya Mohon Koreksinya Dan Bisa Saring Sharing Dengan Cara Subscribe Like Dan Comment Tetap Di Channel Kami Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh